Selamat malam teman-teman untuk materi kita di chapter yang ketiga ini saya coba membuat satu rekaman dalam video mengenai materi kita ini juga memperbundang bagi mahasiswa atau mahasiswi jadi bisa nanti membaca atau mendengarkannya kapan saja, tapi khususnya di jam kuliah nanti malam di jam 19.30 agar semua menontonnya, memperhatikannya dan membuat juga catatan-catatan yang dianggap perlu. Jadi yang menjadi materi kita di chapter yang ketiga ini dari materi, ini masih mengenai rate provider, masih mengenai apa sih yang dilakukan oleh rate provider. Di sini yang menjadi pokoknya, pokok pencarian yaitu carriage of goods by sea, ada beberapa item di sini sebagai yang perlu kita bahas, the organization, community feature, the structure, dan lain-lain. Tapi nggak mungkin kita bisa bahas semua ini, namun secara umum saya sudah buat dalam bahasa Indonesia materi yang akan kita bahas ini mengenai skopnya atau apa saja yang dikerjakan oleh rate provider. Yang pertama di sini, pengiriman melalui laut dapat diterapkan pada, ini salah satu service dari rate provider yaitu pengiriman baik impor, baik ekspor, baik domestik, lewat laut. Jadi di sini ditulis, pengiriman melalui laut dapat diterapkan pada semua jenis muatan, termasuk barang komersial atau yang diperdagangkan, dan juga barang-barang industri, selain juga barang-barang milik pribadi atau personal effect, tersebut juga personal goods. Jadi barang kalau dia lewat laut itu bisa, kecil volume juga bisa, tapi kalau terlalu kecil sih bahwanya dibawa hanya 30 kilogram, biasanya itu bisa lewat kurir atau lewat udara, karena lewat laut itu dikenakan minimum, bahwanya dia 0,3 kubik atau 0,4 kubik atau 1 kubik, bisa dikenakan minimum charge itu 2 dolar, sorry 2 cbm, jadi minimumnya 2 cbm. Pokoknya kalau di bawah 2 cbm, dia dikenain 2 cbm karena kena minimum charge untuk lewat laut. Lewat udara kan biasanya based on crossfit berdasarkan berat barang. Apa ini contoh-contohnya yang dikirim lewat laut? Banyak banget ya, ada furniture, ada house goods, ada juga sepatu, garment juga, banyak. Ada juga raw material untuk kebatu-batuan, bisa juga mesin-mesin, bisa mobil juga, bisa beritual kargo, bahwanya dia barang-barang curah ya, seperti kacang kedelai, seperti itu, atau batu bara, dan lain-lain itu bisa dikirim, sampai semua barang sih bisa dikirim. Tergantung packing-nya, apakah menggunakan palet, menggunakan case, box, ada juga mungkin menggunakan drum, bahawanya untuk barang-barang berbahaya atau danger scoot. Kemudian biaya pengiriman akan sangat ditentukan oleh ukuran peti kemas, ukuran itu kan macam-macam ya, ada yang 20 feet, 20 feet, itu biasanya orang asing bilang 20 kaki ya, karena zaman dulu kan mengukur panjangnya itu masih menggunakan kaki, belum ada meteran ya. Jadi 20 feet, 20 feet yang boleh ini. Kemudian ada 40 feet, itu jenis-jenis container ya, nanti kita secara mendalam kita akan jelasin lagi. Ada 20 feet, ada 40 feet, ada juga 40 high cube. High cube, itu biasanya 12,5% lebih tinggi daripada yang standar yang ini, yang 40 feet. Ada juga open top, ada juga yang flat rack, ada juga yang 45, yang lebih panjang. Jadi ukurannya ini. Kemudian tergangnya kalau 20 feet, 40 feet, beratnya paling bisa 28 ton gitu. Kenapa kalau terlalu berat gitu, itu bisa jebol kontenernya. Diangkat gitu menggunakan crane, contohnya karena terlalu berat bisa jebol. Umpaknya kalau diisi dengan keramik, keramik itu berat. Jadi kalau memuat keramik ke dalam kontenernya, biasanya separoh aja nggak sampai. Karena dia berat. Kalau disampai juga penuh, jebol. Lalu diangkat jebol, mungkin juga crane yang bisa rusak. Dan itu tentu berbahaya. Dari itu, diisi mungkin hanya lebih dari sepertiga atau setengah gitu. Yang penting tidak melewati, tidak overweight gitu ya. Kemudian biasanya ya packing list kemudian voice, shipping instruction, ada juga certificate of origin, ada juga kalau yang dibutuhkan fumigasi, certificate of fumigation, kalau dia barang-barang bekas, jadi juga membutuhkan mungkin escape dari pihak cukai, macem-macem yang diberiman oleh awal-awal. Kemudian terangnya, kalau dari Bandung kan nggak bisa langsung berlaut. Biasanya dari Bandung ke Jakarta dulu. Jakarta kan ada pelaguan Tanjung Priya, di Bandung kan tidak ada pelaguan kapal gitu. Nanti dari diisi Jakarta, untuk ke mana tujuannya? Contohnya mungkin bisa ke Hamburg, Jerman ya. Ke Hamburg. Nanti yang Tanjung Priya disebut dengan POL atau port of loading, sementara yang di Jerman disebut dengan port of discharge. Ini Jakarta port of loading yaitu pelaguan muat. Kemudian di Jerman itu disebut dengan pelaguan bongkar, disebut dengan port of discharge. Beda ya, ada POD, port of discharge, ada juga POD, place of delivery. Itu beda, dibongkar bisa aja di Hamburg, tapi dikirim lagi dari Hamburg ke Dusseldorf. Sama kan di bongkar di Tanjung Priya, kan nggak langsung digunakan ke Priya. Di Tanjung Priya bisa dikirim lagi ke Cirebon, di Tanjung Priya bisa dikirim ke Bandung, bisa ke Purwakarta, bisa ke Cianjur, bisa juga ke Depok, kan seperti itu. Jadi ada port of discharge, tempat bongkarnya yang menggunakan crane gitu. Kemudian nanti place of delivery-nya itu, yaitu dikirim ke mana. Contohnya dari pelaguan Tanjung Priya dikirim ke Bandung. Habis itu ada lagi final destination-nya. Jadi ada port of discharge, ada place of delivery, ada final destination di Bandung. Sampai di Bandung, dimananya di Bandung. Bisa aja dia ke arah gede bagai, ke mana gitu kan. Itu namanya final destination atau dari Bandung ternyata bisa ke Ciamis gitu kan. Itu namanya place of delivery-nya Bandung, tapi final destination-nya ke Ciamis. Biasanya yang ambil dari Bandung ke Ciamis itu udah sama pembeli atau consignee. Tapi tugasnya kita sebagai logistik itu mengantarkan barang sampai ke place of delivery. Bukan hanya port of discharge Jakarta, place of delivery Jakarta. Nah, itu tugasnya provider sampai di Jakarta. Tapi kalau ditulis port of discharge-nya Jakarta, place of delivery-nya Bandung, ya kita sebagai freight provider, sebagai logistik provider, kita harus mengirimkannya sampai ke place of delivery yang ada di Bandung. Seperti itu. Kemudian terdapat dua jenis pengiriman laut. Ada dua jenis pengiriman laut. Yaitu pengiriman LCL. Sebenarnya bukan hanya dua, lebih dari dua, tapi yang umum dua ya. LCL dan FCL. Apa itu LCL atau apa itu FCL? Ini lewat laut ya. Lewat kapal laut berarti. Kapal laut itu kan ada feeder. Kayak Baswe kan ada feeder-nya. Biasanya feeder dari Jakarta ke Singapura, dan Jakarta ke Panjang, pasir gudang di Malaysia. Jadi nanti dari sini ke Singapura, pakai kapal yang agak kecil namanya feeder vessel, nanti dari Singapura kalau dia mau ke Hamburg, ke Jerman, itu menggunakan mother vessel. Namanya mother, itu biasanya lebih besar. Makanya di sini ada dua macam, atau di Asia, less. Berarti satu konten, ya kan? Tadi ada satu 20. Ada satu 20, ada satu 40 juga, gitu. Tapi ini di bawah dari satu 20. Kalau satu 20 itu kan bisa isinya 29 atau 30 kubik, kubik meter, ya. Berarti kalau barang kita lima kubik, itu disebut dengan LCL. LCL. Less than container load. Kurang dari satu konten. Jadi kalau ada, saya punya lima kubik, si B punya tujuh kubik, si C punya 0,5 kubik, si B punya tiga kubik, nanti digabung semua dalam satu konten. Itu disebut dengan konsol television cargo. Barang yang dikonsol digabung dalam satu konten. Tentu untuk tujuan yang sama, makanya sama-sama ke Hamburg. Barang saya ke Hamburg, barangnya si B juga ke Hamburg, si C ke Hamburg, si D ke Hamburg. Jadi digabung satu barang ini dalam satu konten, dikirim ke Hamburg. Itu disebut dengan konsolidation cargo. Atau bisa juga, LCL juga bisa. Kita nanti menggunakan forwarder lain, atau forwarder menggunakan kita, kita kirim secara LCL. Tapi tetap dua, akhirnya power loader tersebut akan menggunakan satu kontener. Bisa yang pendek, bisa yang panjang, bisa yang iCube. Itu nanti di konsol semua, dimasukkan di dalam satu kontener, dikirim bersama-sama. Tentu itu biaya lebih hebat. Karena kalau bisa full, apa namanya, penuh. Kontenernya penuh. Kalau yang pendek itu bisa 29 kubik, yang panjang itu bisa 59 kubik. Kalau iCube itu bisa 65-66 kubik. Tergantung barangnya juga. Kalau diisi pasir, kalau pasir atau air, kontener itu bisa sampai ke pojok-pojoknya, itu bisa sampai 33 kubik. Jadi LCL itu merupakan metode, atau cara pengapalan muatan, di mana muatan tersebut tidak cukup untuk memenuhi satu pertik kemas. Terlalu dikit barangnya. Kalau cukup, itu bukan di dalam LCL, tapi FCL-FCL. Full kontener load. Jadi satu kontener full. Bapaknya ada PT Pan Brothers dari Bandung. Dia mau kirim barang buat Adidas yang ada di Tokyo. Dia punya barang full, satu kontener. Dia mau di Bandung satu kontener. Nanti kita kirim kontener kosongan ke Bandung. Dia isi barangnya sampai ke pintu itu full, sampai di segel, sampai di seal, jadi di konti. Itu full. Itu namanya FCL. Dan penerimanya juga satu. Adidas bawaannya di Tokyo. dari FCL. Itu namanya FCL. Untuk full kontener ini berarti bisa 20 feet, bisa 40 open top. Itu namanya full kontener load. FCL yaitu metode pengapalan muatan yang merupakan kebalikan dari LCL. Tadi kan ini LCL ku. Sedikit-sedikit barangnya. Sedikit saja dua, satu, tiga. Digabung dalam satu kontener. Kalau ini kebalikannya jadi full. Bukan sedikit-sedikit, tapi full satu kontener. Bisa sih, mungkin kalau tidak cukup agak tidak terlalu full. Tapi itu dianggap juga seperti FCL. Karena dia tidak dikombinasi dengan barang dari eksportir yang lain. Hanya dia sendiri. Ini disebut dengan kebalikan dari metode LCL. Di mana muatan dalam satu kontener atau satu peti kemas merupakan atau dimiliki oleh satu pemilik. Tadi saya bilang PT Pan Brothers yang dibandu. Contohnya dia muat satu kontener. Berarti kan itu milik dia. Menandakan publik dia, nanti kita kasih bill of lading BL. Bill of lading itu kan ditulis di situ. Nanti di bill of lading ditulis. Itu kan dokumennya. Dokumen untuk lewat laut. Ada house bill of lading, ada master bill of lading. Di situ ditulis nomor kontenernya berapa. Nomor tiga, dua, sekian, sekian, sekian. Terus nomor sealnya atau nomor sekiannya nomor berapa. Terus ditulis di situ berapa karton. 500 karton of garment. 500 karton garment nanti 19 ton. Tontonnya 19.000 kilo atau 29 kubik meter. Nanti ada juga net weight-nya. Ada gross weight, ada net weight. Biasanya kita tahu seperti itu. Sehingga itu merupakan FCL. Karena pemiliknya adalah PT Pan Brothers yang dibantung. Pembelinya adalah satu juga, yaitu Adidas yang ada di Tokyo. Menandakan bahwa dia punya barang, dia akan dikasih bill of lading. Itu sama saja kamu masuk ke bioskop, terus kamu sudah punya karsis, duduknya di tempat duduk L2. Nanti kamu sampai di bioskop, kamu cari, mana ini L2. Itu karena kamu sudah punya tiket, kamu tahu kamu duduk di mana. Nah, ketika ada orang lain duduk di situ, kamu berhak, eh Pak, itu kan L2. Saya karsisnya L2. Nah, saya masuk di L2 seperti itu. Ini juga sama ketika kita mempunyai bill of lading. Di situ dicantumkan nama, nomor kontainer. Dicantumkan juga siapa shipper, siapa pembelinya, konsaini. Dituliskan juga itu nama kapalnya. Tuliskan juga cloud of loadingnya Jakarta, destinasinya upamanya ke hambok. Nah, itu menandakan bahwa kita punya barang. Karena kita nggak pengen-pengen itu barang-barang itu di dalam, di laut. Tapi kita pegang itu bill of lading. Bill of lading itu nanti bisa ditukarkan. Atau ditahan dulu sampai si konsaini membayar barang kita. Setelah dibayar, baru kita kirimkan. Kita kirimkan ke konsaini membayarnya di hambok. Nanti di hambok, si pembeli itu menerima bill of lading. Sehingga dia bisa proses custom clearance atau biaya cukai yang ada di Jerman sana. Kalau nggak ada dokumen, nggak bisa proses. Apa buktinya bahwa dia punya barang kegunaan dari bill of lading. Dalam LCL, pemilik muatan atau eksportir atau shipper, Banyaknya ada makanan-makanan eksportir, ada shipper, ada seller, ada seperti vendor juga dikatakan. Pemilik muatan harus memperhatikan cara pengamasan. Sampai kemasannya jelek. Barang bagus-bagus, kemasannya kemasan di dunia. Akhirnya ketika diangkat bisa hancur, barangnya bisa jatuh, pecah, rusak, dan lain-lain. Tentu packing itu harus bagus, packing-nya. Apalagi dia kalau barang-barang mudah pecah. Contohnya apa barang-barang mudah pecah? Keramik tadi. Keramik, porcelain, ada yang terbuat dari kaca. Bagaimana kalau lukisan. Bagaimana kalau dia barang-barang yang seperti handicraft. Tentu harus dikemas dengan baik. Kemasan juga kan macam-macam. Kemasannya adalah box, bisa karton, karton seperti karton rokok, dan garam itu kan bisa. Tentu nanti di dalam karton itu ada lagi inner packaging. Ada packaging lagi di dalam itu juga. Kecil-kecil. Bawahnya sepatu Adidas. Ada satu box gede, outer-nya. Kemudian di dalam itu ada box kecil-kecil perpasang. Seperti itu. Nomor 36, nomor 37, nomor 42, nomor 35, sepasang-sepasang. Itu namanya disebut dengan inner box. Dengan bagusnya keemasan, diharapkan kualitas barang sampai di customer masih bagus, tidak rusak, tidak gampang pecah, tidak gampang umpamanya. Kalau datang hujan, kadang-kadang kalau karton itu kan, kalau kena air langsung rusak, langsung jelek. Itu harus diantisipasi. Tapi kalau barangnya, umpamanya barang yang tidak kena air juga tidak ada masalah, kena angin juga, seperti botol ya, botol Coca-Cola gitu ya. Atau botol-botol minuman itu menggunakan packaging itu kerat. Kerat itu yang ada papannya, terus ada lubang-lubangnya, satu kerat, dua kerat. Nah, itu kan tidak terlalu masalah. Kena angin, bisa disusun. Kalau kalian sering melihat kerapnya Coca-Cola atau teh botol, kan itu kerat. Walaupun kadang bukan hanya dari kayu, tapi juga bisa dari bahan plastik atau bahan-bahan yang lain gitu ya. Oke, dikirim ke gudang konsolidasi. Yang konsolidasi tanpa pemuatan barang. Yang tadi, barang si A, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Digabung dalam satu kontainer. Nanti setelah digabung baru dikirim. Tentu yang tujuannya sama. Perlu packing yang bagus, karena kadang di dalam kontainya disusun. Disusun, ditindih. Jadi kalau ditindih itu, kalau packing yang tidak bagus yang dibawa, ya ringan sak. Rusak. Jadi biasanya yang bagus dibawa, yang paling lebih ringan itu di atas. Jangan sampai yang ringan di bawah, yang berat di atas itu anjok begitu bisa hancur. Apalagi perjalanan kering jaringan itu bisa 20 hari, bisa 23 hari, bisa 25 hari, dan 24 hari. Tergantung kapalnya, seberapa cepat ke sana gitu. Biasanya semakin cepat kapalnya, semakin mahal harganya. Berat dan ukuran muatan diperlukan sebagai dasar perhitungan. Untuk ocean freight, biasanya sih kalau laut itu berdasarkan ukuran, volume. Panjang, kali lebar, kali tinggi. Kali berapa karton. Nanti ketahuan berapa volume setelah dibabung 1 juta. Tapi kalau barangnya itu kecil, tapi berat. Contohnya tadi keramik. Keramik itu kan mungkin kalau hanya satu palet itu, itu mungkin tidak terlalu besar, tapi berat banget. Nah, kalau dia terlalu berat, itu dihitungnya berat. Mpa-manya satu banding seribu gitu. Kalau satu kubik dia, kalau masih di bawah seribu kilo, itu makanya berdasarkan volume atau kubikasi. Tapi kalau dia cuma satu kubik, beratnya tiga ton, nah itu dianggap jadi tiga kubik. Jadi mana yang lebih berat. Kebalingannya juga bisa berdasarkan volume, bukan berdasarkan berat. Bahwanya ekspor kapas, ekspor kapas itu sangat ringan. Mungkin kapas itu 100 kilo, mungkin sudah satu konten, atau bagaimana gitu kan. Kan kalau kita pagi berdasarkan berat, ya rugi kan. Nah, itu juga kalau dia terlalu ringan, tapi volumenya gede, ya berdasarkan volume atau kubik meter. Kayaknya di sini dikatakan, berat dan ukuran muatan diperlukan sebagai dasar perhitungan biaya ocean frame. Jadi, tadi saya bilang kalau di bawah 2 kubik, biasanya dikasih minimum 2 kubik. Bawanya 0,5 kubik, minimumnya 2 kubik. Sama kan kalau kita ngirim barang juga lewat kurir, kan begitu. Baru pun barang kita cuma amplok gitu, kadang-kadang dibilang minimum setengah kilo. Jadi kita bayar tetap setengah kilo. 1 amplok, 2 amplok, 10 amplok, setengah kilo, hitungannya sama. Kemudian, berdasarkan volume atau ini kubik meter, kubik panjang ke lebar, kali tinggi, kali kuantiti, di bawah sejuta itu namanya satu ukuran kubik meter. Ada yang mengatakan kubik food, jarang sih kubik food ini, jarang di Indonesia. Biasanya itu kubik meter. Tidak melebihi, ada perhitungannya, tidak melebihi 45 pohon. Cara pengemasan motor sebaiknya dengan menggunakan karton. Bukan hanya karton, bukan hanya palet, masih banyak. Jadi jenis speknya itu banyak banget. Ada case, ada box, bagaimana kalau jerigen-jerigen, menggunakan apa itu dalam satu besi CD itu. Bagaimana kalau pengiriman lewat udara, tentu tidak sama. Jadi kalau tidak salah itu hampir ada 20 jenis kemasan. Jadi hati-hati ketika impor barang, barang itu harus sesuai dengan yang di dokumen. Jangan sampai di dokumen palet, contohnya barang yang datang itu box. Itu biasanya persoalakan itu. Ini barangmu bukan dokumenmu. Di sini tulisnya palet, tontonnya waktu dibongkar, waktu ada inspek itu, barangnya beda. Jangan-jangan curiga, jangan-jangan bahwa bukan barangmu. Karena barangmu, sama kan kalau kita beli handphone, ditulisnya kita beli Samsung. Tontonnya kita terima, iPad atau Apple, iPhone atau handphone Apple, berarti dimencerigai, mencerigakan. Itu maksudnya. Jadi harus match, harus sama. Harus sama dokumen dengan barang. Kuantitinya, gross weightnya, jenis barangnya, artikel numbernya, style numbernya, PO numbernya, harus sama consigningnya, shippernya harus sama. Ketika itu berbeda, ada inspek problem. Kamu akan bermasalah dengan dia juga. Dibilang ini salah kali kamu, jangan-jangan kamu sibukkan. Aku ngaku punya barang, tapi beda. Seperti itu kan. Ngaku-ngaku perempuan, tentunya laki-laki. Kan ada juga gitu kan. Di Facebook kita lihat, kayak laki-laki, kayak perempuan. Sebaliknya, kayak perempuan, tentunya laki-laki. Pengurusan dokumennya, yang berkaitan dengan pengeriman, muatan di negara asal, seperti PEP. Export declaration, sebut PEP, atau pemberitahuan ekspor barang. Kalau dulu PEP itu buat manual, habis itu diantar ke Bajukai. Bajukai nanti yang terima, baru dia konfirm oke apa enggak. Kalau sekarang udah secara online, kita bisa kirim ke Bajukai, apalagi khususnya sekarang, lagi COVID-19, untuk menghindari pertambungan pada 100% orang-orang. Jadi kita lewat sistem itu, lewat D-ADI, atau lewat komputer gitu, internet, nanti Bajukai ngecek, baru direkspor mba dia. Ya, apa tidak? Kalau ya, oke jalan bisa ekspor buat kartu. Habis itu masuk ke pelaguan, barangnya kalau tidak, nanti dicek kenapa tidaknya, apa perlu diinspek, atau ada kecurigaan, barang itu, jangan-jangan barangnya ilegal, dan lain-lain, atau barang yang dilindungi oleh negara. Kemudian tiba-tiba kita kirim patung, patungnya dari borong duduk, katanya curian. kan enggak boleh gitu. Atau tiba-tiba barang itu, barang masih raw material, bahan mentah, belum dirubah, Indonesia kan enggak boleh. Pemanya kirim kayu gelondongan, kan enggak boleh. Harus kayu yang sudah setengah jadi, atau sudah jadi barang jadi. Tidak boleh gelondong. Rota itu enggak boleh. Hanya rotan gitu yang masih mentah. Tapi rotan itu sudah dinaikkan, menjadi barang setengah jari, atau jadi furniture. Jadi seperti itu ya. Jadi ada tadi disebut dengan PAB, Pemberitahuan Export Barang. Pembelajaran yang disebut export declaration. Dideklarasikan barang ini loh Pak. Barang kami mau dikirim, ada lima kontainer. Barangnya apa ini? Barangnya mungkin hasil buah-buahan gitu kan. Tahu manggis atau apa gitu kan. Kalau manggis apa aja syaratnya, ya tentu nanti mungkin ada karantina, ada macam-macam ya. Ada bill of planning, ada inspek dan macam-macam. Indonesia itu, apa ya, kondosmen ya. Konsumen-kondosalatnya. Bill of planning itu kondosmen. Tapi sekarang sudah jarang digunakan. Kemudian dokumen pengeluaran barang, untuk custom firm. Custom firm itu kalau Pak Bianan ya. Ada dokumen ya. Kalau impor biasanya butuh packing list, concern employees, house bill of planning, inward manifest. Mungkin kalau ada certificate of origin, tentu PIB, pembersihan import barang. Ada juga tergantung jenis barangnya. Kalau dia barang-barang yang dilarang, dilarang bukan berarti nggak bisa ya. Dilarang bisa, tapi harus ada izin itu maksudnya. Tapi ada juga sih barang yang benar-benar dilarang. Kalau senjata api kan nggak boleh. Itu barangan kita impor. senjata api itu biasanya polisi atau TNI. Tapi kalau masyarakat biasa kan nggak bisa, nggak boleh gitu. Kecuali dia duta besar. Kalau duta besar, bisa dia bawa barangnya. Namanya juga duta besar kan. Pedutaan embassy ya. Itu bisa. Bawa apa aja bisa. Karena itu dianggap negara lain, bukan negara Indonesia. Kemudian negara tujuan dapat lakukan perusahaan fact provider atau logistic company atau supply chain seperti kita. Siapapun yang mengurus dokumen pengeluaran barang untuk customer clearance. Tadi ya, customer clearance ini ke pabianan, biaya cukai. Yang mengurus ke biaya cukai. Kalian masih bingung apa sih biaya cukai. Kenapa ada biaya cukai. Apa untung nggak ada biaya cukai. Terus bagaimana pengeluarkan barang lewat biaya cukai. Yang biaya cukai kan ada jalur. Ada jalur hijau, jalur kuning, jalur merah. Kenapa ada hijau, kenapa ada merah, kenapa ada kuning. Kalau kuning apa yang dikerjakan, kalau merah apa yang dikerjakan. Ada step-stepnya semua. Mungkin nggak bisa kita pelajari semua sekarang, tapi nanti akan ketahuan. Ini pandemi akan punya gambaran dulu itu. Untuk impor, untuk ekspor. Ada juga barang yang dicurigai oleh biaya cukai. Nanti dicurigai ini barang bekaskah. Tahu barang ini ilegalkah. Kami pernah impor itu. Impor dari Kamboja itu patung, patung apa itu yang ada di Kamboja. Itu kan ada di sana seperti Borobur juga ya. Yang main bawa aja si bule itu bawa ke Indonesia. Karena dia turis ke sana, diserahkan ke provider. Terus nggak ada packing list, nggak ada komputer di poj. Ada ini cuma kwitansi dari toko gitu. Dia nggak bisa keluar juga disuruh kembalikan gitu. Tapi daripada dikembalikan, habis duit juga mengembalikan, jauh udah dibiarin aja. Hidupnya hilang begitu uangnya. Jadi nggak sembarangan bisa import. Harus ada izin. Izinnya importer itu harus ada. Terus izinnya apa aja. Nggak sembarangan bocah. Kalau udah ada izin terus semua bisa diimpor. Nggak beda. Ada yang mana yang ada izin, yang mana yang ada. Kalau nggak ada izin, tentu harus diurus izinnya itu. Oke, kemudian bertanggung jawab, bertanggung jawab. Seperti itu. Diimpor katanya itu ember plastik. Di pintu ember plastik. Tapi dalam kontainernya itu ada laptop gitu. Itu namanya ilegal penyelidupan. Dulu ketika bantuan buat Aceh ketika tsunami, ada pernah importer itu. Katanya bantuan untuk Aceh. Ternyata isi kontainnya apa? Mobil-mobil mewah. Kesempatan, padahal di dalam dokumennya dibilang itu untuk bantuan Aceh. Masa untuk tsunami, bantuan mobil-mobil mewah. Kan nggak masuk hak-hak. Nah itu diusul-diusul. Ini diam juga mungkin disogok kali. Sekarang nggak jelas itu kemana itu barangnya. Kemudian sesuai peraturan yang berlaku. Tentu pemerintah kan punya, tidak dibawa Departemen Keuangan. Dan nanti di dirikan BHS Sukai, BHS Sukai lah yang mengatur semua ada peraturan-peraturannya. Tentu peraturan itu di-share kepada importer atau eksporter. Sehingga mereka tahu apa sih peraturan baru, apa peraturan yang sudah mungkin tidak berlaku lagi, atau ada peraturan yang sudah dihati yang lebih bagus. Selain tentu ada juga menurut pajak, ada juga import duty atau biaya masuknya. Biaya masuk itu bergantung berapa. Ada apa yang beranggung HS-nya, HS Harmonic System, HS sekian, pemerintah garmen, oh itu sekian persen. HS untuk sepatu, pemerintah import sekian persen. HS untuk besi, nanti import duty-nya berapa persen dari harga barang. Ada 10 persen, ada 5 persen, ada 15 persen, tergantung dari mana, dan tergantung barangnya apa. Tapi kadang-kadang juga ada yang dihilangkan juga, pokoknya biaya masuk. Pokoknya ada agreement, ada persetujuan Indonesia dengan China. Itu ada disebut dengan mengeluarkan form, certificate of origin, atau SKA, Surat Keterangan AC. Kalau ada itu, nanti mungkin biaya masuknya bisa berkurang, atau bisa dihilangkan, karena ada kesepakatan antar 2 negara. Kalau untuk ASEAN disebut dengan form B, untuk China RRC disebut dengan form A, ada lagi form-form yang lain, ke UK, Inggris, New Zealand, Korea, sebagainya. Oke, kalau LCL, tadi kan kita baca LCL nih. LCL itu tadi less than container load. Kalau LCL, full container load. Ada juga yang bilang LCL ini sebagai CIF, sebagai CY container yard. Jadi CY-CY, FCL-FCL, CY-CFS, FCL-LCL, seperti itu ya. Pelancarakan penguatan tidak dapat dilakukan di lokasi pelabuhan, dan harus dilakukan di gunung pemilik, atau tempat lain, ya, jangan di pelabungan. Sekarang LCL juga nggak bisa di pelabungan, kecuali ada, Jakarta itu tinggal satu kali gudang yang ada di pelabungan itu APW, Agung Raya Public Warehouse, itu karena dia punya kontrak dengan pemerintah selama 25 tahun. Udah yang punya kontrak keseluruhan jenderal. Jadi semua gudang yang ada di pelabungan itu sudah konsolidasi ya, sudah keluar semua, MKT, SPF, semua keluar. Tapi tinggal dia satu, APW itu, dia di pelabungan di POS 9. Nah, memang dia kontraknya jangka panjang. Tapi harus kontrak itu, dia juga akan dikeluarkan dari pelabungan. Jadi untuk FCL itu secara umum jangan di staffing di pelabungan, tapi di pabrik. Pabriknya di mana tadi? Keluarga Merah di Bandung, bisa ada yang di Cianjur, bisa di Wakarta, bisa ada yang di Tanggerang, di Epok, Bungur, Karawangan banyak itu. Pabrik-pabrik Karawang, Cibitu, Cik Karang, banyak banget itu ya. Jadi biasanya di staffing atau di muat itu di pabrik, bukan di pelabungan. Itu untuk yang FCL. Kemudian keuntungan penggunaan metode pengaparan secara FCL adalah diberangkannya segel. Segel itu kontennya gitu loh. Kontennya kalau diisi kan ditutup pintunya, tapi ada segelnya itu, seperti gemok. Tapi bukan untuk segel namanya terbuat dari baja, ada juga yang terbuat dari aluminium. Tentu oleh cari yang dari baja. Nanti kalau sampai tujuan itu, ada nomor segel itu, nggak boleh berubah. Kalau berubah berarti sudah dicuri itu barengnya, diganti segel. Karena untuk memutus segel itu, agar-agar kita harus pakai butuh yang besar itu. Kuat itu, susah membukanya gitu ya. Tapi maling bisa buka itu. Ada juga maling yang profesional bisa buka. Kami pernah gitu, segelnya masih utuh, tapi barangnya hilang separoh dari dalam. Ternyata malingnya lebih canggih lagi. Oke, sehingga dianggap bahwa FCL itu lebih aman, karena dari pabrik sudah kunci, sudah di-seal. Di-seal. Biasanya sebelum segel itu, di-foto itu. Kontennya kan dimuat. Habis itu di-foto, biasanya foto lagi kosong, foto lagi 1 per 3, foto sudah di-foto 2 per 3, foto setelah penuh, di-foto. Berada seperti kan? Eviden. Dukti habis itu ditutup. Di-foto lagi. Terus di-segel. Ambil segelnya, nanti di-lock di konfilen. Segelnya ada nomornya. Di-foto lagi seperti bukti, sudah di-segel. Jadi kalau ada apa-apa barang di jalan hilang, itu bukan tanggungnya pabrik lagi, orang sudah di-segel. Nanti ada kehilangan mungkin di pelabuhan, mungkin juga di kapal, mungkin juga dalam perjalanan, mungkin dari Panderas, dari Bandung ke Jakarta, bisa saja dibelokkan, di-tianjur, diambil barangnya. Kemudian, kalau el-segel kan enggak, kita antar ke gudang atau di gudang, tapi biasanya isi alman ya. Walaupun Anda hilang itu zaman dulu, sekarang kan sudah ada CCTV, bisa dilihat. Asal jangan ada yang operator CCTV juga bermain dengan orang dalam, ya bisa saja seperti itu. Karena tidak seorang pun dapat menyentuh isi muatan sampai ketika mas tersebut diubah. Kalau el-segel gitu, kita sudah diisi, sudah. Simpan bilang 300 karton, ya kita tulis dokumen 300 karton. itu kan enggak buka, enggak lihat. Makanya di BL itu ada yang STC, say to contain, atau shipper load, count, and seal. Shipper yang load, membuat shipper yang menghitung, shipper yang seal, yang menyegel. Jadi, kalau hilang, kita enggak tanggung jawab. Tapi kalau hilang sama-sama kontennya, tentu kita tanggung jawab. Kemudian, pihak PABN merupakan satu-satunya pihak yang dapat. Ini PABN sudah cukai ya, membuka peti kemas bila diperlukan. khususnya yang untuk impor itu, kadang-kadang diperlukan untuk dibuka. Itu yang jarur merah. Bisa juga kan diculikai, diulang mesin, tautnya isi mesin itu narkoba. Bisa aja. Kecuali dia, bakalnya sudah sering diimport, bagus, kan itu ada audit dari biaya cukai. Kalau ada audit biaya cukai, secara berkala, sudah bertahun-tahun, ya bagus-bagus, sesuai dokumen, tidak ada yang ilegal, tidak ada penyelidupan. penyelidupan, nah, itu bisa dibuat jadi jalur hijau. Kalau jalur hijau, nanti enggak diperiksa lagi. Barangnya enggak diperiksa. Kalau dokumen, ya boleh diperiksa, tapi nanti. Tapi kalau jalur kuning, itu barangnya enggak diperiksa, dokumennya diperiksa. Sebelum dirilis, sama biaya cukai. Tapi kalau jalur merah, barang diperiksa, dokumennya juga diperiksa dua-duanya. Oke, kita lanjut. Jenis barang atau muatan yang mendapat perhatian, perhatian khusus dari B.JUKAI, notifikasi khusus. Tentu barang curah. Kalau bulk ini kan enggak pakai palet, enggak pakai packaging, tapi curah. Curah itu apa sih kira-kira? Seperti katanya, seperti kaca kedelai, gitu bisa ya. pasir, atau apalagi ya. Curah itu bisa juga seperti yang dari Kalimantan, batu bara, ya. Batu bara bisa juga, opamanya mesin-besin besar, kan. Mesin besar itu kan enggak pakai box, gitu. Tapi lus, barang curah, gitu. Mesin besar, opamanya, turbin lah, praafu lah. Itu kan namanya, barang kargo. Enggak dimasukkan dalam kontainer. Paling dia menggunakan, ada tapaknya itu, tapak kontainer itu. Kemudian, perlatan berat, heavy lift ya, dari mesin-mesinnya. Seperti crane, katerpilar, seperti itu. Pokoknya, mengalak-alak berat lah. Bisa juga mengimport, kita dulu pernah mengimport tank dari Indonesia, untuk TNI. Bisa juga kita import, ya, bahan pesawat, bisa juga, seperti macam-macam. Kadang-kadang ada juga ikan, ikan hidup yang kita import dari Australia. Karena apa itu yang ada di ANCAL sekarang, itu kan di import dari Melbourne, dari Sydney. Ada juga mesin. Barang berlilai tinggi, high value cargo, seperti mass, mass itu kan berlilai tinggi. Kalau mass itu nanti, gimana? harganya, harga freightnya, based on apa. Kalau volume-nya kan kecil, berapa kubik? Nggak sama satu kubik, kalau masuk. Volume kecil, barangnya juga kecil. kalau itu berdasarkan value, berdasarkan harga di tagi nanti, yang menjadi freightnya. Barang udah rusak, reusable cargo ada ya, barang udah rusak, gampang. Memangnya barang-barang, kecah belah, seperti itu. Barang yang memerlukan peningan, itu river, river, grade, ya, yang menggunakan AC, kan ada kontainer berasal, river kontainer, itu bisa 20 derajat. Dulu pernah kami ekspor obat, ke Australia, ke Seoul, Korea. Aturannya ditulis 20 derajat. Oke, operator yang salah ditulisnya, minus 20 derajat, minus 20 derajat. Halnya itu, obat itu membeku semua, rusak semua, dikembalikan lagi ke Jakarta. jadi hati-hati ya. Ada ukurannya tuh, jangan mintanya 20 derajat, kan udah dingin ya, 20 derajat itu, tapi dikembalikan minus 20 derajat. Hancur semua orangnya. Coba, kalau satu kontainer, bisa miliaran loh harganya. Sampai salah arrange, salah menangani, salah handling. Ada juga, kita ada binatang hidup, atau ternak hidup ya, bisa impor kan. Seperti lembu itu, sapi yang mau lebaran haji ya, misalnya kan mengimpor juga kan, lebih-lebih gede-gede suhu. Ternak masih hidup. Kalau yang tadi, yang di atas ini pakai pendingin, biasanya itu untuk daging, yang sudah, itu sudah jadi daging gitu, buat pendingin, sehingga dia tidak kambang. Tapi ada juga, binatang, kami itu perlu impor itu, impor, ikan pari yang gede itu, apa sih namanya itu? Ikan pari gede itu dari Australia. Muatan berbahaya atau dangerous good ya, ada barang berbahaya juga, yang gampang terbakar, flammable, atau gampang meledak, exploited seperti itu. Ada juga barang yang gampang cair ya, namanya kita impor permen coklat gitu kan, kalau kena panas itu, perjalanan bisa cair. Kalau kita ekspor tembamannya, batau kelapa yang sudah jadi tepuru, itu juga di jalan bisa terbakar, kena parah sematahari. Ukuran peti kemas, ini tadi kan 20 feet ya, 20 feet, 20 kaki, ikurnya berapa sih? Terus ada yang 40 feet. Ini ukurannya ini, 19,5 panjangnya, 7,8 nebarnya, 7,9 tingginya. Ini dalam feet, masih feetnya, 20 feet. Kalau ini nanti, ini panjangnya biasanya 12 meter. Terus panjangnya di 2,8 nebarnya. Terus tingginya berbeda lagi. 40 feet, ini seperti ini, tingginya berbeda lagi. 20 feet sama 40 feet, tingginya sama. Lebarnya juga sama, baik. 7,8. Kalau ini tadi, 20 feet itu maksimal, biasanya 29 kubik. Kalau ini, 59 kubik. tapi ada juga kan yang 40 high kubik. HC. H-nya itu high, high kubik tapi tinggi ya. Kubiknya C. Kubik begini, kubik. I-kub. Itu biasanya, lebih tinggi atau, muatannya itu, bisa sampai 65 kubik. 40 feet, I-kub. 40 I-kub. Kalau ini tadi kan, cuma 59, tapi kalau I-kub itu, bisa 65. Harganya juga biasanya, lebih tinggi 12,5% dari yang 40 standar. Oke. Ini beberapa contoh, kemasan ya. Contoh kemasan. Ada krab. Krab ini tadi, yang saya bilang, seperti di botol ya. Botol itu kan ada, kayu, kayu tapi ada bolongannya gitu. Itu namanya krab. Biasa digunakan, mengemas muatan berat, bernilai tinggi, untuk mencegah terjadinya, terusakan pada badan. Secara pengemasan seperti ini, memerlukan biaya yang mahal. Kalau untuk mesin-mesin yang berat, nanti pakai krab. Nanti juga untuk mengangkatnya, mungkin ada dibuat di bawahnya itu, seperti lubang, sehingga bisa diangkat oleh forklift. Ada juga double-weight, corrugated cardboard, ada double-boxing. Secara pengemasan ini, sering digunakan, muat pecah belah, glassware, ada outer-nya itu, ada outer, ada box-nya yang di luar itu, nanti di dalam lagi ada inner packing-nya lagi, ada yang di dalam. Yang disemudu-dua boxing-nya. Corrugated cardboard standard grade, secara pengemasan ini, biasanya penguatan seperti pakaian, buku. Kenapa ada corrugated? Corrugated itu, apa ya, kalau kalian buka karton indomie itu, itu kan ada belok-belokannya gitu, apa namanya, nggak rata gitu, tapi ada belok-belok gitu, ada lubang-lubangnya. Itu buat apa itu? Ada udara, jadi tidak keringatan gitu loh. Contener juga gitu, contener dalamnya itu nggak seperti ini, lurus gitu, nggak. Tapi ada corrugated-nya, ada lekuk-lekukannya. Nanti lekukannya itu nggak terisi bareng, karena dia di dalam gitu, nggak ada di luar gitu. Nah, itu untuk udara. Ketika ada udara, dia nggak jadi keringatan gitu loh. Kalau keringat, bisa basah karton kan, bisa rusak juga. Kalau ada keringat, keringat-keringatnya, karena panas, atau kena dingin gitu kan. Tapi karena ada corrugated itu, itu udara lewat, jadi dia tetap kering gitu. Palet, palet masrinya, tapi kalau palet itu dibungkus dengan barang, itu bukan palet lagi namanya. Sudah tersatu, ada barang, terus ada palet, itu dibungkus sama gitu. Itu namanya menjadi case. Tapi kalau ada barang, terus bawahnya ada palet, tidak dibungkus, barangnya dibungkus, tapi paletnya nggak nyatu dengan barangnya, tersebut dengan palet. Biasanya itu bisa ada lubang, jadi tinggal masuk perklik, baru bisa diangkat. Bagaimana sih mengandalkan kargo konsolidasi? Yang tadi kan LCL ya, beberapa shipper, satu consignee, atau bisa juga beberapa shipper, beberapa consignee. Consignee itu pembeli. Caranya bayar, isi. Bayar kan pembeli, bayar konsolidasi. Konsolidasi kalau partai kan ada konsolidasi, itu artinya penyatuan gitu loh, disatukan dulu pendapatnya. Pokoknya dari berbagai masker pendapat, disatukan dulu gitu. Bersatu pendapatnya namanya konsolidasi. Penyatuan pendapat atau agar tidak berserak-serak gitu, separat gitu ya, tapi bersatu, itu namanya konsolidasi kalau di partai. Kargo juga gitu, disatukan dulu satu kontainer. Pokoknya kamu satu kubik, si Nina dua kubik, si Boy tiga kubik, si Arif, si Ken Kubik, disatukan dulu, itu namanya konsolidasi bayar, konsolidasi. Ini ada shipper satu, atau eksportir, atau peter satu, atau seller satu, ada seller tiga, ada satu, dua, tiga. Terus ada pelayaran, yang lain kan. Pelayaran kan ada evergreen, marx line, apoloi, dan lain-lain. Ada pembeli, atau consignee. Kalian harus ingat selalami consignee. Jangan bingung nanti kalau kerja. Consignee itu apa ya? Shipper itu apa ya? Notify party itu apa ya? Delivery agent itu apa ya? Terus ada tambah, ada collect, ada prepaid, lain-lain. Itu juga nanti harus diingat ya. Consignee itu sama dengan bayar. Bayar itu sama dengan pembeli. Jadi ada pengirim, dari sini sipar satu, dua, tiga bayar. Itu saya ingat bayar konsolidasi. Jadi satu, dua, tiga dikonsol dalam satu kontainer, itu disebut bayar konsolidasi. Kemudian seller konsolidasi. Bisa juga satu shipper, satu eksportir, itu mengirimkan ke beberapa bayar. Kan bisa. Pembeli di sini, tadi saya bilang, kan berharis di Bandung. Dia masukkan dalam satu kontainer. Dari dia sebenarnya full. Tapi sampai nanti di Hamburg ternyata ada pembelinya mungkin Adidas, ada satu lagi Reebok, ada satu lagi Lotto, ada satu lagi mungkin sepatu-sepatu yang lain. Seperti itu. Si peredot-sportir. Nanti yang konsol itu si ini, si forwarder atau si ping lain atau konsolidasi. Itu nanti seller konsolidasi. Itu seller konsolidasi. Terus ada juga freight provider konsolidasi. Kalau freight provider tentu nanti dimuat. Ini FF ini freight provider, DR dalam negeri. Ini freight provider, LN, atau overseas. Jadi gini, nanti sisi persatu kirim ke gunung kita. Mampaknya gunung kita di MKT, di Marunda. Kirim ke situ dari Bandung, dari Cerebon, kirim ke situ. Dari Karawang, kirim ke situ. Dari Sukabumi, kirim semua. Dari Cikarang, kirim ke situ. Nanti kita konsol, tarik kontainer sesuai dengan berapa totalnya. Kalau banyak tentu mungkin 2 atau 3 kontainer. Tapi bisa panjang juga. Kemudian nanti kita ambil kontainer dari layaran, dari depo. Kita buat di sini. Nanti dikirim sampai di negeri, nanti EZB dari luar negeri yang bongkar. Bongkar di gudang di luar negeri. Bongkar tentu nanti dikirim ke tempat kita. Siapa pembelinya? Nah, pembeli Adidas, mungkin ini pembeli Reebok, ini pembeli Lotto, pembeli yang lain-lain, Bata, dan lain-lain. Ini yang disebut dengan freight forwarder konsolidasi. Yang melakukan konsolidasi adalah freight forwarder atau logistik. Konsolidasi itu tidak boleh dilakukan oleh shipper, kalau berbeda-beda shipper ya. Kecuali seperti tadi, sama shippernya. Konsolidasi ini. Shipper itu harus melewati freight forwarder. Shipper 123. Nanti freight forwarder agen kita di luar negeri akan diterima barangnya, nanti dibongkar, dipecah-pecah, kirim ke BBS ini, kirim ke Bayary, kirim ke Bayar Z. Seperti itu. Ada juga multi-country consolidation. Bisa juga. Multi-country bisa. Kami biasanya, kalau banyak kita buka gate ya. Kami pernah buka Hong Kong gate, ada Singapura gate, ada juga Pusan gate. Artinya gini, dari Indonesia, mau tujuan kemana kek, kirim aja ke Singapura. Nanti agent yang di Bangkok juga gitu, mau barang kemana kek, kirim semuanya ke Singapura. Dari Malaysia juga gitu, kirim semua ke Singapura. Nanti Singapura yang memilah-milah. Oh, yang dari Indonesia ini ada yang ke Hamburg. Oh, yang dari Bangkok ini ada yang ke Hamburg. Dari Malaysia ini ada yang ke Bangkok. Nah, ini satu semua. Masukkan kontainer yang tujuannya ke Hamburg. Oh, dari Indonesia ada yang ke Vietnam. Dari ini ada yang ke Vietnam. Dari Malaysia ada yang ke Vietnam. Masukkan kontainer Vietnam, kirim. Seperti itu. Itu matunya di sini. Multi-country consolidation. Atau MCC. Oke, ini NVOCC. Ada juga yang kaki-kaki belajarnya. Itu Non-Facial Operating Common Carrier. NVOCC. Ini yang mempunyai jadwal pelayaran yang tetap melaksanakan pelayaran termodal transport dengan house below lading. Ada house ya. House ini dikeluarkan oleh pre-providers. Kalau master below lading atau send below lading, itu dikeluarkan oleh pelayaran. Contohnya pelayaran apa? Envir Green, Costco, One Express, macam-macam ya. Tapi kalau pro-providers apa? DAL, Gunanagel, Nippon Express. Seperti itu. Jadi dikeluarkan ada dua. Nanti kalian akan bisa pelajari. Trade. Trade itu harga ya. Trade rate. Harga rate. Harga freight. Harga pengiriman kargo gitu. Adalah uang yang diminta oleh perusahaan pelayaran sebagai kompensasi atas jasa mengangkut warga. Kalau kita beli barang secara online, kalau kita beli kaos kaki, kan ada ongkot kirimnya kan. Kan karenisi ada free katanya. Sebenarnya itu ada juga. Cuma sudah dimasukkan dalam keuntungan ketika kita membeli barang itu. Di laut juga ada free. Karena ke Singapura bukan hanya free. Kita kirim dua kuki, bukan hanya kita bayar, maka kita dapat duit. Kenapa? Karena di Indonesia sudah banyak kontainer kosong. Singapura tidak ada kontainer. daripada di jual, dikirim kosong, yaudah diisi aja, dikasih kita duit. Nanti di Singapura mereka juga punya keuntungan dari hasil handling, hasil custom clearance, hasil pengiriman atau delivery, seperti itu. Ada charter party. Charter party, free trade ini juga. Kan tidak selalu harus yang pembeli yang membayar. Bisa saja pihak ketiga. Ada yang notify party namanya. Karena kita juga bisa kan dikirim ke saya barang. Tapi yang bayar kakak saya kan bisa. Seperti itu. Diasarkan pada perjanjian yang dibuat antara penyewa dan pembeli katalog. Kita coba terlalu jauh. Free trade. Ongkos sangkut biasa atau bill of laden, free trade. Ongkos sangkut BL free trade, dihitung atas dasar, salah satu tiga macam. Dibersakan apa? Tadi ya, berat. Berat barangnya. Dari keramik, kalau terlalu berat, kan berat berat. Tapi kalau kapas terlalu ringan, berat volume. Yang kedua, dihitung beratangan volume. Ini sih, 98% itu beratangan volume. Tadi, saya bilang kalau satu kubik, 2 ribu ton, itu dianggap yang ditagi itu jadi dua kubik. Hitung dari berat. Tapi kalau untuk Amerika itu, bukan seperti itu. Bukan seribu perbalikannya, tapi 350. Jadi satu kubik, maksimal 350 kilo. Oleh lebih dari 350 kilo. Nah, itu kemudian dihitung berdasarkan harga. Tadi kan, kalau emas kan sudah ringan, volume berharga. Dalam menghitung rate, dikenal kesatuan hitung, ada weight tone, ada satu long tone, ada measurement tone, ada 40 kubik fit. Bila satu long bang, memerlukan ruang lebih kecil dari 40 kubik fit, atau seribu kilo. Nah, ini yang sudah saya kasih tahu. Satu banding seribu ya. Jadi, perhitungan weight rate akan didasarkan kalau emasakan memerlukan ruangan lebih besar, 40 kubik fit, bila seribu kilo. Besar, maka perhitungan weight rate akan didasarkan dengan baik ya. Cuma nanti kalau nggak ngerti, bisa ditontonkan uang lagi agar lebih paham. Jangan kita pelajari banyak, taunya kita dapat sedikit, mending sedikit, tapi langsung into details, langsung kita tahu, IPA, kalian harus beruntung kalau kuliah, jangan rugi, bukan membayar mahal-mahal, kasihan penorang tua. Oke, suatu barang memiliki ukuran sebagian berlut, panjang, 5 feet, 5 feet tarikan 5 kaki, 5 kaki, lebar, 4 feet, tinggi, 3 feet, volume barangnya, panjang, lebar, x tinggi, x 60 ini, berat, perhitungannya dapat nanti 2021. ini biasanya si darah, lebar 4 meter, tinggi 3 meter, berapa kilo, nah tinggal dibandingkan aja, 1 meter kubik itu dibandingkan dengan 1000. Tapi kalau ke Kanada sama USA itu, berbandingannya 1 kubik, 350 kilo, barangnya tinggi itu yang dipakai. Kalau tinggi volume, ya pakai volume, kalau tinggi berat, ya pakai berat. Menurut volume, ini saya nggak usah terlalu bahas lagi, ini juga cara menghitung freight rate-nya, ini ada freight F, ini freight-nya itu F, freight-nya itu ongkos. Kalau kita ke Malang kemarin, saya kain naik reda api, ke Malang itu 350 ribu. Nah itu freight-nya, ongkosnya ke Malang naik reda api. Nah ini juga kalau lewat laut, ada freight-nya, ada CS, biaya 1 hari di laut, itu biaya kapal ya, di laut itu apa? Terus TS, ini TS. Lama waktu di laut, berapa hari? Singapura kan cuma 36 jam. Jakarta jantung ya, ada yang bisa 7 hari, ada yang 10 hari. Jakarta-Kenewiok bisa 30 hari, bisa juga ada yang 28 hari MLB lewat. Los Angeles atau Blue Water bisa 33 hari. Semacam ada CP, biaya 1 hari di pelabuhan, ya kan ada di pelabuhan itu kan nggak gratisan. Kita aja parkir di pasaran itu udah bayar, apalagi di pelabuhan kan ada biaya itu. Nanti, itu sama orang pelido, atau ada sahabat bandar juga di situ. Lama waktu di pelabuhan, ya berapa hari, bongkar, muat, atau nunggu. Jukan TP. Biaya pelabuhan, ada THC, macam-macamnya, ada VGM, TNC, lama waktu untuk muatan berikutnya, kan ada waktu muat, berapa jam sih, memuat itu. Kami pernah itu di Ciwandan, Ciwandan itu di Cilegon sana. Itu bongkar itu sampai 2 hari, sampai 3 hari untuk barang-barang big buck. Nanti kita datang jam pagi di situ, jam 2 pagi baru palkan sekian, dibuka, nanti jam 4 pagi. Kita pulang sebentar, mandi sebentar ke hotel, balik lagi. Sampai kadang-kadang 3 hari kita di situ untuk bongkar barang-barang yang big buck. Seperti itu. Kemudian ada biaya administrasi, ada biaya depresiasi. Oke, itu dulu materi kita. Di sini ada tugas ya. Tugas pertama, tolong dijawab ini. Dijawab tugasnya. Saya kasih waktu 2 hari. Hari ini, besok, Lusa. Lusa paling kira jam 24 malam, udah di-email ke saya. Ini email saya. Saya minta jawabannya, tulis tangan. Kenapa? Kalau hanya copy paste kan gampang. Di area yang nempel. Tulis tangan. Dan tulisannya yang bagus, dan besar-besar. Jangan terlalu kecil-kecil, susah nanti bacanya. Saya nggak bisa baca. Biar saya objektif untuk menilainya. Ini tugas pertama ya di semester gantil ini, di sebelum UTS. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, bisa di WA, di grup. Kalau malu menanya di WA, di grup, bisa juga beri ke saya. Kalau email, mungkin nggak terlalu saya buka, selalu kecuali ini. Di WA aja, kapan aja bisa. Saya akan jawab sebisanya. Kalau mengenai provider, karena aku ada pengalaman sedikit di sana, ya paling tidak bisa lah. Baik. Saya harapkan kalian tetap jaga kesehatan, jaga prokes, terutama di saat-saat seperti ini. Agar kita tetap sehat. Bukan hanya kalian, tapi juga orang lain yang bertemu. Kalian tetap semangat. untuk belajar. Memang ini kondisinya masih study from home, tapi tidak boleh ketinggalan. Harus tetap belajar. Banyak yang bisa dilihat, dilihat juga di YouTube. Dari dosen manapun, ada juga di YouTube. Tapi ditambahkan yang seperti ini, yang sesuai, atau tidak hal lain, tapi yang sesuai dengan materi kita, Fred Purwander hari ini. Baik. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu. terima kasih. Sampai ketemu. Tidak. Tidak. Tidak.